Tuhan Kepangeran memang membuat surat wasiat itu dengan maksud Jika nanti terjadi sesuatu pada dirinya dan Tuhan Kepangeran berpulang Maka semua harta warisan yang diterima dari Al-Mahum Paduka Raja Hasan Ibrahim Akan diserahkan kepada rakyatnya Kenapa Ardi ikut desa lain? Pak, tenang dong, bu, tenang Pak, mereka berdua udah melakukan dosa Tiara sama Ardi sudah berpelukan pada malam itu Benar apa kata Jemaura pada malam itu? You gonna receive it To make the best of your life What do you want? Hei bang, sabar bang, sabar Abang coba tengok tuh Di pilih cermin pokong tuh Saya akan terus siksa Isabella bang Sampai abang Mengutorekan tanda tangan abang di Surawasia yang baru Awak dah buat Imran melaikan diri di istana ini Saya tak buat tau Saya dah kunci dia dalam bilik Dia dah melaikan diri Karena keceruan awak Ada perkara apa nih, Faris? Bunda Saya nak faham Bagaimana bawa bang Imran ke istana ini? Kita nak buat pemakaman Paduka Raja Sampai jumpa with ke продолжin Terima kasih telah menonton 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 Jangan biarkan Lila dekat-dekat sama ayahnya Ibu benar-benar enggak nyangka Ternyata apa yang dikatakan sama jenora itu semuanya benar Tiara memang pelukan sama si Ardi Yang jelas-jelas adalah suami orang Sepertinya kita sekarang sudah tidak bisa menghindar lagi dari rapat desa itu Kita masih berkarang Untuk bebaskan sebelah di stana tuh, Fadi Seharusnya Tadi Abang jangan usir dulu Kita bisa tanyain dia tentang rencananya Faris, Bang Ayah tak tahan lagi melihat wajibnya dia Ada jengkel, Fadi Bang, apa Abang ingat? Di mana kamar mereka nyaksa Isabella, Bang? Ayah sungguh tahu boleh ingat bilik itu, Fadi Karena bilik itu udah lama sekali Tak pernah digunakan seolah-olah kerajaan Di basement Ayah reka Isabella ditahan di basement Bilik basement itu Tunggu Pangeran Saya paham jalan rahasia menuju basement itu Jom Tetap langkah serang Selamat siang Siapa? Bu Maura-nya ada di rumah Saya dari kelurahan Mau anterin surat ini buat Bu Maura Kebetulan Ibu Maura-nya sedang tidak ada di rumah Biar nanti saya sampaikan Makasih ya, Pak Sama-sama Saya permisi dulu Baik, Pak Ada apa, Len? Gak tahu, Kak Ini ada surat dari kelurahan Len Kamu jaga Lila Aceh ya Iya, Pak Ada apa lagi, Bu Maura, yang bisa saya bantu? Saya kesini mau menanyakan soal rapat desa itu, Pak Rafli Karena saya mau masalah ini cepat selesai Dan jangan ditunda-tunda Jadi, kira-kira kapan rapat desa ini akan dilaksanakan? Bu Maura ini gimana sih? Saya sudah suruh pegawai kelurahan Untuk mengantar undangan ke rumah Bu Maura Rapat desa itu akan diadakan besok Kok sampai sekarang saya tidak terima undangannya? Paris Apa yang awak buat? Apa salah awak bangun Isabelah, Kak Istana ini? Tempat Isabelah itu bukan Kak Istana Saya tak faham Apa yang lagi nampak dari dia? Betul sekali Awak hanya membazim nasel dan perempuan hina macam itu Dia semua tak layak dapatkan segala kemewahan dari kerajaan itu Dia itu sepatutnya hanya dapat jubelan dan sekse Sisiapapun tak boleh pahamkan apa yang nak saya buat di bunda Imran itu bodoh sangat Tapi Cita rasa dia itu sangat baik soalan perempuan Dengan membawa Isabelah ke Istana Nei bunda Dia pastilah lupakan Bang Imran Apalagi Selekas dia menerima segala kemewahan kerajaan Tapi sebelum itu ibu bunda Saya nak balas tindakan ibu bunda Tempat apa ini? Kita masih berada ke istana yang sama Tetapi Arya ini tertutup terlalu Karena tempat ini tempat bagi Faris Liraja Tunggu Pangeran Bung Ferdi Saya dah bawa peta dari Istana Semenjak Tunggu Pangeran bertolak dari Istana Dan Paduka Raja wafat Puan Ratu Norma dan Tunggu Faris Dah banyak merubah berapa hal Banyak soalan yang sejak dulu berada di sana Sekarang sudah tak berada di sana lagi Semua ini jalan-jalan terhasil menuju Kadbismen Yang boleh membawa kita menuju koridor Seluruh penjuru Kadbistanya Aku benci ada di tempat ini Dan saya gak suka ada tempat untuk perempuan gak bener dan selir di tempat ini Just, just relax, Isabella Awak tak perlulah murah macam tuh But it's okay Kalau awak Rasa resah di beli ini Saya akan jadikan awak Puan Ratu Kamu benar-benar gak tahu malu Faris Bisa-bisa kamu ngomong kayak gitu sama istri dari saudara sepupu kamu sendiri Aku ini perempuan yang sudah menikah, Faris Dan aku gak akan pernah melirik laki-laki lain I don't care, Isabella Because I want you Mungkin Awak kena coba saya dulu Dan setelah itu Awak boleh bandingkan saya di peraduan Siapa yang lebih baik Saya Atau Imran Ayo kita sholat Imran Karena sekarang Cuma Allah yang selalu berkita Sampai jumpa di video selanjutnya Imran begitu khawatir sama Isabella Ya Allah Tolong bantu Imran, ya Allah Supaya dia bisa nemuin Isabella secepatnya Perkara apa yang dah berlaku Faris Apa yang dah berlaku pada awak punya kepala itu Bunda akan kontak dokter untuk memeriksa awak, ya Tak, Ibunda Saya nak buat sendiri Macam mana perkara ini boleh berlaku, Faris Isabella, Ibunda Dia ada celakit saya Bunda udah peringatkan awak Bahwa awak jangan berlaku Kan Isabella macam itu Tiara Harjir Ngapain kamu ke sini Tiara, lebih baik kamu pergi dari tempat ini sekarang juga Karena aku gak mau kamu nanti dipermalukan lagi Emangnya kenapa? Kamu takut ya kalau orang-orang tahu hubungan kita sebelum kamu di kamar Sasha Iya Apa bisa Ibu bilangin Tiara untuk siap-siap Datang ke rapat bisa besok Iya pak Sebentar ya Ya udah lah Di Kamu gak usah khawatir lagi tentang aku Kamu urus aja istri kamu Tapi Tiara, tunggu dulu Tiara Aku mau jelasin Sudah sekarang kamu pulang sana Tiara, tolong Tiara Tiara Sebentar Pergi Tiara, Tiara Pergi Masya Allah Jadi kamu kejepit Mulain aku Hedy Astagfirullahaladzim Berdarah lagi Tiara Astagfirullahaladzim Kalian berdua memang gak tahu malu Tante dengerin dulu penjelasan Keluar dari rumah saya Keluar Kamu laki-laki gak tahu malu Keluar Tante Pergi kamu Pergi Pergi Kita mesti berjaya balik Ke istana itu Kerana air cemaskan sangat Sibila Mereka mesti Tengah siksa Sibila lagi Kita udah siap bang Benar, tunggu pengharap Pasal apa lagi yang dah usah pikiran awal Semasa ini saya udah tengok Faris Dan saya rasa Faris dah mulai taruh rasa simpati pada Isabella Saya risau Faris cintakan dia sangat Awak dah telah berisau Saya ini paham benar siapa Faris Dia bukanlah lelaki yang mudah Untuk taruh rasa simpati pada wanita Karena Dia gak guna mereka saja Tetapi saya udah coba Untuk perhatikan Faris Semasa dia tengah bersama Isabella Tatapan matanya Udah bagi makna Yang berbeza Faris dah anggap Isabella tuh Macem properti saja Faris nak miliki Isabella Kerana dia nak Semua orang Tunduk pada dia Tak payah risau Ingatlah masa Faris Masih budak Faris selalu saja Nak barang yang sama Dengan milik Imran Ya Saya rasa Tak payahlah saya taruh Prasangka Rupanya awak ini Bagus Isabella Karena saya nak hukum awak Kamu gila Faris Saya diakinkan Bang Imran Kalau awak ini punya daya yang besar Dan saya nak tahu Masa ini Silahkan awak keluarkan daya awak yang besar tuh Apa yang mau kamu lakuin Isabella Saya akan berlaku macam Bang Imran Itu siksa awak Masya Allah Faris Tunggu sekejap Faris Saya nak cakap dengan awak Pasal perkara penting Baris selalu ganggu saya Nah Isabella Ini belum berakhir Faham Afsal pak cik Kas cakap Awak ini selalu saja cakap Saya ini pak cik Berkinder aja dan meninggal Awak sepatunya panggil saya ayah anda Di mata saya Awak hanya pak cik Faham Saya nak bertolak semasa ini Kalau saja Apa yang pak cik sampaikan itu lebih baik Tak hanya pasal itu Karena saya nak pahamkan pasal Imran Dia belum lagi ditemukan Hentikan saja pencarian itu pak cik Karena saya yakin Imran dah bertolak ke istana ini Harta yang paling berharga Dah datang ke istana ini Berserah Faris Sungguh betul saya jumpa Saya nak tahu pasal Isabella Apa dia masih disiksa oleh Faris Nampaknya itu masa nita Tolong pak cik cakap pada Faris Untuk serahkan Isabella pada saya Karena saya dah difahamkan Bahwa bang Imran Bukan sedara-sedara dengan saya Saya tahu apa saya Taruh simpati pada Isabella Saya nasib sedih Karena dia dah sebabkan Ayah anda saya mati Dan suami saya bertolak pergi Dan saya sangat yakin Isabella kan rasa siksa Yang lebih teruk daripada sebelum ini Sabarlah Siki Fatima Semua boleh sakit Isabella Tunggu saja Sehingga masalah tiba Bagus pak cik Pak cik bagitahu ayah Apabila mas itu sudah tiba Siapa kasana Saya nak rebut perhatian Puan Fatima Sila Tuhanku Pangeran Bersama Bu Ferdi Menuju bilik bawah tanah Jangan berhati-hati Oke Berhasil Jangan berhati-hati Pada Tuhan Tunggu Faris Apa yang awak bawa tuh Sayu Maaf Tunggu Faris Masa ini kami dah berjaya Tuhalabui Pangeran Imran Saat pasal umpan Perempuan yang kita bayar tuh Semasa ini Jamilah sudah Kat disana Sekarang bersama Puan Isabella Bagus Kita mulakan Rancangan baru Kenapa aku diikat Lepas Maafkan Puan Isabella Sekalipun Puan Anda coba Untuk meronta Takkan cukup Daya Puan Untuk lepaskan Katantal itu Siapa kamu Siapa kamu Lepasin saya Lepasin Ngapain kamu disini Panggil saya Jamilah Saya adalah Dayang Yang mengabdi Pada Tunggu Faris Buat apa kau mengabdi Sama seorang pengkhianat Seperti Faris Dia bukan siapa-siapa Di istana ini Tunggu Faris Akan bertahta Menjadi yang mulia Badukar Raja Seharusnya Puan Isabella Yang cantik nih Bersedia Menjadi pendamping Tunggu Faris Dan menjadi ratu Di masa hadapan Tunggu Faris Boleh berikan apa saja Yang Puan Isabella Nak hidup Puan Katistan ini Bagikan seorang ratu Sudahlah Jamilah Kamu gak perlu Repot-repot Paksa saya Karena saya Sama sekali Tidak tertarik Sekarang lepaskan saya Saya mau ke kamar kecil Tapi Puan Isabella Tak boleh kemanapun Kamar kecilnya ada di kamar ini Jadi apa yang kamu takutin Kau boleh terus awasin saya Saya gak akan lari kemana-mana Baikku Puan Isabella Puan Isabella Bang Imran pastinya Nak jadi seorang gila Jika dia melihat beberapa foto Yang saya buat Bersama istri Yang paling dicintainya itu Alhamdulillah Enggak ada yang ikutin aku Tidak 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 ada yang ikutin aku Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.